Halo semuanya, selamat datang kembali di Reza Channel dan kali ini kita akan main Satria Heroes lagi dan buat video kali ini, ya kita cepat bakalan lawan Bakyura Bakyura, Bakyura, dan Bakyura 5 kali lawan Bakyura, jadi daripada lama-lama, mari kita mulai dan ya kita on Bakyura yang gampang-gampang aja sekalian ngumpulin karakter poinnya kan sama sekalian nicil item buat level up lumayan banget sih soalnya kalau udah nyampe chapter yang atas-atas itu bakal susah banget kalau levelnya masih kecil thank you jadi ini videonya pasti gak akan lama sih, asli kita next ke game kedua dan ya di game kedua ini kita coba pake koronion karena biar gak bosen kali ya liatnya pake bima terus oke udah lama banget gak pake koronion koronion tuh kombonya enaknya PPP-nya sih buat K-nya itu gak enak banget kalau koronion gak recommended buat dia pake aduh gitu kombo-nya tuh ini ya apa spam P tapi dari deket oke spesialnya begitu doang nonjok-nonjok ke atas gitu sih dan ya kita lanjut ke game ketiga dan ya di game ketiga kita masih pake koronion buat lawan siapa bakyura kok lupa oke kita dapet attack loh lumayan tuh nonjoknya tuh pake siku terus ditonjok gitu loh serangannya ya kombo serangannya let's go deketin coba kita pake X-nya kayak gimana lupa aduh langsung kita ingin sekarang gak lucu banget oke oke bela diri gitu ya koronionnya aduh ini gagal sih soalnya lama banget nge-cast-nya kayak pake pose-pose gitu loh aduh ini kombonya gimana ya lupa dulu tuh seringnya pake yang rod loh oh my god masa uh kita dapet yang biru lumayan banget kujara-kujara dan kita lanjut ke game keempat dan ya kita pake flame mode lagi ini kita ibaratnya kayak lagi farming sih kita lagi farming power up sama farming apa karakter stone dan sebenernya kalau kalian ngelakuin di stage ini mau darah kalian berkurang segimanapun kehitungnya bakal perfect dan kalau pake bimah tuh cepet banget asli secepet secepet cepet cepetnya dan kita di game terakhir dan ya kita ada di game terakhir di game ya kita karena stamina nya satu lagi jadi ini game terakhir dan kita bakal liat dapet apa aja selama 5 game dapet power up apa aja lumayan buat naikin level bimah nya supaya gak kelabakan di atas nanti soalnya susah banget pasti flaming slash eh enggak deh ya dapetnya kecil yang putih dan ya itu tadi 5 game dari bimah ngelawan biak yura bak yura dan ya akhirnya selesai dan sekarang kita coba liat dapet apa aja hp kita dapet 4 bisa power up lumayan terus aduh eh bisa lagi oke jadi level 21 dari level 18 power cuma 1 dari 18 jadi level 20 nice sp kita dapet 2 dari 18 jadi hmm 21 sih oh 20 doang dan ya itu dia untuk video kali ini jadi 21 20 20 untuk poin dari si flamet sedangkan koronion itu masih 1 semua dan ya kayaknya cukup sekian untuk video kali ini oh by the way buat di episode depan bakal yang lawan si aduh komodo ini namanya siapa lagi lupa ya pokoknya kita lawan komodo ini lah dan kayaknya cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa share ke teman-teman kalian subscribe atau belakang lain buat yang belum karena gratis dan selamat berjumpa lagi di next video bye bye ciao selamat menikmati